Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang persamaan linier 2 variable Kali ini kita akan menggunakan metode substitusi Biar lebih mudah mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut Persamaannya yaitu 3X ditambah Y sama dengan 5 Dan 2X ditambah 3Y sama dengan 8 Kita akan mencari nilai X dan juga nilai Y pada persamaan di bawah ini Tetapi kita akan menggunakan metode substitusi Jadi biar lebih mudah seperti ini Kita lihat dari yang pertama Disini ya kita mengerjakannya Kita buat disini dari 3X ditambah Y sama dengan 5 Kita tulis lagi disini 3X ditambah Y Sama dengan 5 Ini kita cari nilai Y nya dulu Jadi Y disini 5 nya turun Ini 3X 3X berada di sebelah kiri sama dengan Sekarang kita pindah ke kanan sama dengan Kalau ini 3X ini kan positif Kalau pindah berarti bernilai negatif ya Jadi dikurangi 3X Ini adalah nilai dari Y Sekarang kita masukkan pada persamaannya Kita gunakan yang kedua Disini ada 2X ditambah 3Y sama dengan 8 2X tetap ditambah 3Y nya ini kita gunakan yang ini Ya ini Y nya kita masukkan kepada persamaan yang ini Jadi Y nya yaitu 5 dikurangi 3X sama dengan 8 2X nya turun Ditambah ini distributif ya 3 dikalikan 5 sama dengan 15 Terus 3 dikalikan negatif 3X sama dengan negatif 9X Sama dengan 8 Terus ini kita hitung yang sama 2X Biar nggak bingung seperti ini Kita ubah ya posisinya 2X dikurangi 9X Hasilnya sama dengan negatif 7X Ditambah 15 Sama dengan 8 Terus Disini negatif 7X sama dengan 8 Ini ditambah 15 nya pindah ruas Dari kiri sama dengan ke kanan sama dengan Jadi dikurangi 15 Negatif 7X sama dengan 8 Dikurangi 15 sama dengan negatif 7 X sama dengan negatif 7 Ini kan negatif 7X Artinya negatif 7 dikalikan X Kalau di sebelah kiri sama dengan itu dikalikan Jadi kalau pindah ke kanan Berarti dibagi Dibagi negatif 7 Jadi nilai dari X Sama dengan negatif 7 Dibagi negatif 7 Hasilnya adalah 1 Ini adalah nilai dari X nya Sekarang kita lanjut nilai dari Y Kita bisa gunakan persamaan yang ini Atau yang ini Atau yang ini Kita gunakan yang terakhir ini Y sama dengan 5 dikurangi 3X Y sama dengan 5 dikurangi 3X nya adalah 1 Jadi dikalikan 1 Y sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan 1 Sama dengan 3 Y sama dengan 5 dikurangi 3 Hasilnya adalah 2 Jadi nilai X dan Y Jadi nilai X dan Y pada persamaan ini 3X ditambah Y sama dengan 5 Dan 2X ditambah 3Y sama dengan 8 Nilai X nya adalah 1 Dan nilai Y nya adalah 2 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih